Oke, jadi kita pertama bersyukur ya, bersyukur karena bisa menjalankan amanah ini gitu ya. Sebenarnya kita diminta dua minggu menyelesaikan ini, tapi kita dalam 10 hari sudah bisa mencapai 95 persen. Jadi pertama kita bersyukur bahwa pekerjaan kita bisa kita laksanakan. Dan kedua, saya juga berterima kasih kepada semua pihak termasuk juga dari Kemensos, teman-teman Kemensos, teman-teman Kemensos, teman-teman data, kemudian juga dari keuangan juga yang membantu ya, dan teman-teman PT POS yang telah bekerja demikian baik, demikian cerdas saya bilang, karena hal ini luar biasa, karena yang sebelumnya itu bisa 14 hari dapat 92 persen, sekarang 10 hari itu bisa 95 persen, kan kemajuan yang luar biasa sekali gitu ya. Memang ada berapa daerah yang masih belum dan membutuhkan waktu lebih, dan ini juga sudah kita komunikasikan ke Kemensos, dan mereka juga tahu permasalahannya apa, terutama di wilayah Papua, yang akan masih kita kerjakan sampai sebelum lebaran nanti gitu ya. Tapi kami laporkan, jadi seizin dari Kemensos nanti kami akan tetap teruskan sampai sebelum lebaran. Setelah kita melaporkan hasil sampai hari ini kepada Kemensos sebagai pemilik pekerjaan yang kami kerjakan. Jadi gini, sebenarnya sekarang ada dua tahap, dua-duanya sebenarnya dibagi, cuman ada pembagian daerah yang berbeda. Ada 83 kabupaten yang diberikan kepada PT POS, itu isian bagiannya adalah bantuan minyak goreng, yang selama 3 bulan Rp 300.000, plus bantuan BPNT untuk 3 bulan. Jadi ada Rp 200.000 x 3, Rp 600.000, ada Rp 900.000, ini di 83 kabupaten. Sebagian besar adalah kabupaten-kabupaten yang selama ini sulit dijangkau, dan sulit dilakukan oleh pihak lain, tapi PT selalu bisa lakukan. Lalu yang kedua ada 431 kabupaten, itu minyak goreng, Rp 300.000 x 3 bulan, dan satu bulan BPNT, bulan Mei, hanya bulan Mei. Jadi totalnya Rp 500.000, karena yang di 431 kabupaten ini, bulan April dan Juni-nya dikerjakan oleh pihak lain, bukan Lepos. Tapi yang bulan Mei-nya, mudah-mudahan yang bulan Mei disalurkan di April lebih dulu, kelihatannya dibanding yang dilakukan di April, kelihatannya seperti itu yang terjadi. Jadi kendala kalau di daerah 3T, pertama masih ditransportasi. Jadi kalau yang mengundangkan laut, terkadang cuaca mempengaruhi, yang jauh juga, termasuk di Indonesia Barat, misalnya ke Pulauan Mentawai, ke Pulauan Nias, itu kita perlu transportasi yang khusus yang tidak tiap hari. Nah kita lakukan itu dengan persiapan yang lebih baik saja, jadi waktu kita berangkat, bisa sekaligus semua yang menerima, itu dapat menerima, itu pertama. Yang kedua, kalau di daerah Papua, umumnya itu adalah model kolektifnya yang menjadi challenge. Nah Kementerian KMN sudah memberikan arahan buat kita, supaya kolektifnya tidak diberikan kepada bagian yang tidak terkait langsung dengan mereka. Makanya mereka mengusulkan, supaya diberikan kepada tokoh masyarakat yang dituakan, yang dianggap tokoh di situ. Misalnya tokoh informal, seperti pendeta kalau di Papua ya, ustaz dan segala macam, itu yang diberikan. Nah ini yang sedang kita koordinasi terus, karena sebelumnya kan bukan kepada mereka. Nah kita terus berkoordinasi dan kita bersyukur sih sudah mulai cair gitu ya, tapi memang kendalanya waktunya yang 21 ini mungkin akan terlewati, akan terlewati, tetapi kita terus lakukan, itu mungkin ada sekitar 200 ribu atau 300 ribu KPM lah, 200 ribu yang mesti kita bereskan gitu ya, kita selesaikan secepat mungkin sebelum masa mamasuki libur Ibu Fitri ya. Saya pikir itu pasti ya, karena pemerintah pasti arahnya ke sana. Tetapi yang lebih utama, pemberian tunai ini sebenarnya mempercepat keputarannya. Karena langsung digunakan oleh masyarakat, karena uangnya itu kan dananya langsung diterima, langsung bisa dibelanjakan. Dan pembelanjaannya waktu itu Pak Presiden juga pesannya, nggak cuma buat minyak goreng kok, boleh yang lain, tapi sepanjang itu tujuannya untuk perbaikan, gizi gitu ya, persiapan, tidak untuk rokok ya, kan selalu begitu ya pesannya gitu. Tapi memang itu langsung sih, karena bayangkannya dalam 10 hari, maka dana sebesar itu pada 18 juta keluarga sudah diterima, pasti dampaknya besar sekali di tingkat ekonomi, karena mereka masih berbelanja di warung, di mana, itu pasti berputarannya cepat gitu, pasti ke sana. Kita pada prinsipnya, proses membantu masyarakat dalam distribusi dana ini, tidak hanya dikerjakan oleh kementerian sosial sebenarnya, banyak kementerian dan lembaga lain. Dan saat ini kami juga sudah mulai menyampaikan kepada mereka, ada beberapa juga yang sekarang sudah melakukan kedekatan kepada kita, dan kita juga untuk memberikan bantuan distribusi ini kepada masyarakat. Tapi memang ada beberapa challenge yang utama gitu, banyak mengatakan, oh ini kan cuma mendistribusi uang, kok ada biaya, ini yang menjadi pertanyaan gitu kan. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang normal, kenapa? Biaya yang tadinya kalau diserahkan secara transfer perbankan, orang mesti datang ke perbankan itu sudah perlu biaya berapa gitu ya. Nah biaya ini yang ditukar sebenarnya, tapi jatuhnya lebih murah. Saya pikir sangat intens, pemerintah sangat intens, karena memang inisiasinya juga datang dari pemerintah ya. Dan tahu bahwa masyarakat kita itu menghadapi lebaran dan ramadhan ini, nggak mudah, kalau dengan ketentuan harga minyak goreng yang terampau besar, yang terampau naik di tinggi ya, sehingga bantuan ini sangat diperlukan. Itu kenapa kelihatannya Presiden kita terus memantau dan ikut hadir langsung memberikan kepada masyarakat. Dan buat PT. POS ini satu yang membanggakan lah ya, kita percaya yang diberikan, membanggakan dan Pak Presiden langsung mau datang ya, dan bahkan besok datang ke kantor POS. Kalau sebelumnya datang ke lokasi, di mana kita mendistribusi, sekarang malah datang ke kantor POS gitu. Jadi ini dorongan semangat, dan saya pikir memang pemerintah sangat serius dalam hal ini. dan mudah-mudahan dengan performansi PT. POS ini, pemerintah juga bisa menerima dengan baik gitu ya, dan juga membuktikan bahwa PT. POS selalu siap mensukseskan semua program dari pemerintah yang ditugaskan kepada PT. POS. POS. PORS. PORS. PAS. POS. 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 Terima kasih.